Kepala Birohukum dan Administrasi Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Fajar Laksono menyebut, hanya ada 14 sahabat pengadilan atau amikus kuriae, perkara perselisihan hasil pemilihan umum Pilpres 2024 yang akan didalami. Fajar mengatakan 14 amikus kuriae tersebut telah diserahkan kepada Majelis Hakim Konstitusi yang menangani perkara sengketa Pilpres. 14 itu yang sampai dengan hari ini sudah didalami oleh Hakim, bukan berarti dipertimbangkan ya, dipertimbangkan atau tidak itu nanti. Tapi yang penting, 14 amikus kuriae itu sudah diserahkan ke Hakim dan sudah dibaca dan dicermati, kata Kepala Birohukum dan Administrasi Kepaniteraan MK, Fajar Laksono. 14 amikus kuriae tersebut adalah amikus kuriae yang diterima oleh MK hingga tanggal 16 April 2024 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dia menegaskan batas waktu tersebut merupakan keputusan Majelis Hakim. Sementara itu, terhadap amikus kuriae yang diajukan setelah tanggal 16 April, MK tetap menerima dan mengadministrasikan dengan baik, tetapi tidak akan didalami oleh Hakim Konstitusi. Di sisi lain, Fajar mengatakan skala pengaruh amikus kuriae dalam pengambilan keputusan belum bisa diukur. Hal itu sepenuhnya dikembalikan kepada masing-masing Hakim Konstitusi. Dia juga menyebut pengalaman amikus kuriae dalam perkara PHPU masih minim. Kita pernah terima amikus kuriae, tapi di perkara pengujian undang-undang, kata Kepala Biroh Hukum dan Administrasi Kepaniteraan MK, Fajar Laksono. Sementara itu, jelang pembacaan putusan Sengketa Pilpres 22 April 2024, Hakim MK pulang larut malam hingga menginap karena melaksanakan rapat permusyawaratan hakim secara maraton. Ada yang nginap, ada yang enggak, tapi yang pulang malam banyak, kata Kepala Biroh Hukum dan Administrasi Kepaniteraan MK, Fajar Laksono. Terima kasih telah menonton!